Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan semangat. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, amin. Pada MPLS hari kedua ini, perkenalkan nama Ibu Fatimah Tuzahroh akan memberikan materi tentang cara belajar efektif, pendidikan karakter, dan pramuka. Apa itu cara belajar efektif? Belajar efektif adalah proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta mampu memberikan perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tips-tips belajar yang baik dan benar. Satu, belajar berkelompok. Dua, rajin membuat catatan inti sehari pelajaran. Tiga, membuat perencanaan yang baik. Empat, disiplin dalam belajar. Lima, aktif bertanya dan ditanya. Enam, belajar dengan serius dan tekun. Tujuh, hindari belajar yang berlebihan. Delapan, jujur dalam mengerjakan tugas dan tes atau ujian. Sembilan, mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan fokus. Sepuluh, gunakan media dan sumber belajar yang sesuai. Materi yang kedua adalah pendidikan karakter. Pengertian dari pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Fungsi pendidikan karakter yang pertama untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Dua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Tiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Nilai pembentukan karakter, kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, religius, dan lain sebagainya. Lima nilai karakter utama di Indonesia yang pertama adalah religius. Penerapan nilai karakter religius dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari dapat dilihat dalam beberapa hal. Di antaranya, sikap cinta damai, sikap toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, berpendirian teguh, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti terhadap perundungan dan kekerasan, mencintai lingkungan. Yang kedua adalah nasionalis. Penerapannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah apresiasi terhadap budaya Indonesia, menjaga kekayaan budaya Indonesia, cinta tanah air, menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama. Yang ketiga adalah integritas. Penerapan nilai karakter integritas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat dilihat dalam beberapa hal. Di antaranya adalah sikap bertanggung jawab, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, konsisten dalam perkataan dan perbuatan yang berdasarkan kebenaran. Yang keempat adalah mandiri. Penerapan nilai karakter mandiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat terlihat dalam beberapa hal. Di antaranya adalah memiliki etos kerja yang baik, memiliki daya juang yang tinggi, tanggung dalam menghadapi tantangan, memiliki keberanian, dan kreatif dalam bertindak. Dan yang terakhir nomor lima, gotong royong. Penerapan nilai karakter gotong royong dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat terlihat dalam beberapa hal. Di antaranya adalah menghargai sesama, dapat bekerjasama, mampu berkomitmen terhadap keputusan bersama, saling tolong-menolong, rasa solidaritas dan sikap kerelawanan, dan anti terhadap diskriminasi dan kekerasan. Materi yang ketiga adalah pramuka dan kepramukaan. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi Pramuka siaga umur 7 sampai dengan 10 tahun, Pramuka penggalam 11 sampai dengan 15 tahun, dan Pramuka penegak 16 sampai dengan 20 tahun. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak dan ahlak budi pekerti luhur. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka satu, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara berjiwa Pancasila setia dan patuh kepada NKRI serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bertanggung jawab peduli terhadap sesama dan alam sekitar. Prinsip-prinsip dasar gerakan pramuka Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama dan alam sekitar Tiga, peduli terhadap dirinya pribadi Empat, taat kepada kode kehormatan pramuka Metode keperamukaan adalah cara belajar interaktif progresif melalui Satu, pengalaman kode kehormatan pramuka Dua, belajar sambil melakukannya Tiga, kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi Empat, kegiatan yang menarik dan menantang Lima, kegiatan terbuka Enam, kehadiran orang dewasa memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan Tujuh, penghargaan berupa kecakapan Dan delapan, satuannya terpisah antara putra dan putri Nah, disini adalah foto-foto kegiatan ekstra kurikuler di UPTD SMP Negeri Tujuh Bangkalan Ada tali temali, kemudian ada perkemahan, persami Dan juga ada pendirian tenda, baris berbaris, dan lain sebagainya Yang dapat kalian ikuti nantinya Nah, anak-anakku Sebelum video ini berakhir Kalian akan disuguhkan Atau dikenalkan dengan Para pengajar dan juga Tenaga Pelaksana atau TU Yang ada di lingkungan UPTD SMP Negeri Tujuh Bangkalan Baiklah Salam sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pajar Laku Pajar Laku Arena Ponyo Narang Bapak Tani Seteduk Ponyo Narang Ponyo Narang Ngalak are Solandu Torca Penga Acelen Kisahan Terima Kawa Jika Ata ta Men Men Mbah Bguy Bnnah Kasa Kuman P futuru Mama Or Na Kereka Mbah Bung desenvol Puan Lu Yang Yang Dik Sa Pajerlaku Arena Ponyonara Bapak Tani Setedu Ponjoke Nyalahare Solanju Torcapengah Acelana Kisara Kau Wajibah Tata Taman Mabenya Hasil Peminat Mama Murnah Kereka Pembang sana Pajerlaku Arena Ponyonara Bapak Tani Setedu Ponjoke Nyalahare Solanju Torcapengah Acelana Kisara Kau Wajibah Tata Taman Bersama Kita Pasti Bisa Bersatu Kita Jaya